Maun teman-teman, tanggal 5-6 Juli 2024, sudah 2 hari lagi, KBRI akan menyelenggarakan sejumlah kejuatan yang bertujuan untuk umur-umur kerjasama Indonesia di bidang ekonomi para istirahat wilayah di Okusi. Jadi ini agak spesifik ke Okusi. Ada 4 kegiatan yang kami lakukan tanggal 5 Juli ini. Pertama adalah forum bisnis pada hari Jumat tanggal 5 Juli di PLBN ini. Jadi ada forum bisnis, cara ini bertujuan untuk memperkuat networking antara pengusaha Indonesia dan Pemulung. Khususnya yang melaksanakan kegiatan bisnis dan peniaga di wilayah perbatasan. Dan tentunya ini banyak tantangan yang dihidapkan. Kami sebelumnya, minggu lalu, sudah mengadakan bisnis matching melalui online. Jadi pada saat nanti pertemuan, akan ada langsung penerbangan berapa komiswa. Kemarin sudah ada menyampaikan beberapa komiswa untuk kerjasama ekonomi. Yang kedua adalah historic cross-order run Indonesia Timor-Legre, hari 1 Timur-Legre. Ini adalah kegiatan bersama kami dengan kementerian para wisata ekonomi kreatif Indonesia. Jadi yang setahu kami, ini adalah yang pertama dalam sejarah kegiatan lomba maraton antar Indonesia Timor-Legre. Kalau hanya Timor-Legre saja, Indonesia saja banyak. Tapi antara di border kedua negara ini, pemahaman kami saat ini baru pertama. Jadi ini adalah sejarah, sejauh ini sudah ada 500 peserta yang terdaftar untuk membuat lomba perlombaan mulai dari start dari PMB ini dan selesai di pelabuhan Mahata Okusi. Jadi dari Indonesia sampai Timor-Legre. Pesertanya juga beragam, ada dari Indonesia, ada Timor-Legre, dan juga tentunya ada juga teman-teman dari luar Indonesia dan Timor-Legre. Nah ini adalah kan mendorong para wisata di perbatasan di sisi Indonesia dan Timor-Legre. Karena ini akan memancing orang mengeksplor lebih jauh tentang Okusi. Selain itu juga kami akan menyediakan sekitar 3.500 USD untuk total dari hadiah-hadiahnya untuk bagi pelari yang akan mengikutinya. Dan tentunya terima kasih ini atas teman-teman mensponsori acara ini dari badan usaha negara maupun swasta Indonesia. Yang ketiga kami juga akan menyelenggarakan hari Sabtu tanggal 6 Juli pameran pendidikan. Nah diselenggarakan di hotel OIPU Okusi dan mengadirkan beberapa universitas terkemuka dari Indonesia. Nah para peserta bisa langsung mendapatkan diri dan ada juga nota keselamatan antara kiasan pendidikan Indonesia dengan pihak Timor-Legre. Jadi saya berharap juga ada beberapa bisniswa yang ditawarkan untuk teman-teman Okusi supaya merata. Tidak hanya di Lili tapi di daerah Okusi juga kita berikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Terakhir KBRI akan menyelenggarakan gebiar pentas budaya persahabatan. Ini hari malam tanggal 6 Julinya dikutuk dengan pentas, gebiar pentas budaya persahabatan. Pentas ini menunjukkan budaya dari kedua negara. Dan ini untuk memperhatkan persahabatan sosial budaya perbatakan. Jadi saling mengenal lah antara dua sisi. Nah acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Dan kepanitia akan menghadirkan artis terkenal dari Indonesia, Wishbacker. Nah ini jadi bintang tamu pada acara malam Indonesia. Kami juga mengadakan bazar yang disini UMKM Indonesia maupun Timur Leste. Jadi ini untuk memeriahkan acaranya kita siapkan bud-bud untuk penjual makanan untuk menghidupkan rakyat ya. Maksudnya daerah sekitar ya. Sebagai informasi juga kami mengundang beberapa buta besar ASEAN yang ada di Dili. Dan saya mengundang mereka untuk memperkenalkan para wisata Timur Leste dan NTT kepada sahabat-sahabat kita di luar negeri. Sekali lagi ini banyak potensi alam yang bisa dimanfaatkan. Nanti kita eksplor semua. Kita memfasilitasin. Pastinya ada yang bisa ditakukan sesuatu ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Semuanya Tuhan memberkati kita semua.